Oke, selamat pagi teman-teman di subscriber di Monek Surabaya. Pagi hari ini ketemu kembali dengan saya, Sonic Clement, di Edukator Monek Surabaya. Seperti biasa, kita akan memberikan informasi bagaimana pergerakan market di hari ini, baik dari sisi teknikal, fundamental, dan juga berita-berita ekonomi, apa saja yang akan dirilis di hari ini, yang menjadi penggerak market. Sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaatnya. Jadi kalau kita trading ini, jadi pertama kita harus tahu kondisi market dulu, marketnya bagaimana, kondisi trending atau sideways, trending turun atau trending naik, itu dulu. Kemudian yang kedua adalah penggerak market, apa yang menjadi penggerak market sehingga lebih dominan kepada kemana, terutama di mata uang dolar Amerika sebagai mata uang sentral. Ini yang menjadi penggerak secara tidak langsung untuk mata uang-mata uang yang lain. Dan juga termasuk di komoditi gold dan oil. Ini juga menjadi penggerak penentu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana level-level support dan resistance. Ini penting juga ya. Kita harus memahami bagaimana pergerakan hari ini ya, minimal hari ini ya. Kemudian berita-berita ekonomi apa saja yang akan dirilis di jam berapa ya. Karena pada waktu rilis tersebut tidak sesuatu bisa terjadi ya. Ada pergerakan market yang cukup tinggi karena efek dari news berita tersebut ya. Dan kemudian tidak lupa kita juga memberikan poin-poin penting yang harus diperhatikan ya sepanjang hari ini ya. Ini adalah hal-hal yang kita berikan ya di morning market box pagi ya. Bagi teman-teman semua yang setia menemani, mengikuti tiap pagi tentunya sudah hafal ya. Untuk bagaimana step-step untuk berita yang kita sajikan ya. Oke kita awali pagi hari ini ya. Seperti biasa dengan signal pagi ya untuk sesi pertama kita. Kita lihat di sini ada beberapa posisi ya dari indeks Hanseng ya ini. Karena kita ada beberapa strategi trading yang kita gunakan. Seperti averaging ya pemakaian aplikasi MEFX Apps ya, Thanos, EMA20, dan juga Presection juga ya. Ketika ketinggalan ya kita juga memberikan tentunya strategi-strategi yang memberikan peluang ya. Ini yang kita harapkan ya. Oke kita lihat di sini untuk pergerakan di indeks Hanseng ya. Ini masih ada tersisa tiga dengan strateginya averaging ya. Mereka akan kita lihat apakah kita harus perlu tambah lagi atau enggak ya. Karena kita lihat pergerakannya mengalami kenaikan ini ya. Mengalami kenaikan ya. Sehingga kita hold dulu posisi. Ada tiga posisi ya. Bila ada penurunan kita tentunya akan ambil posisi yang lebih bawah lagi ya. Karena strategi averaging ini adalah mempertahankan adalah dengan holding power ya. Jadi adalah kekuatan modal ini yang kunci dari kesuksesan strategi ini ya. Dan juga kita harus memperhatikan pemakaian jumlah lot dan untuk kondisi market ya. Ini juga harus diperhatikan ya. Oke kita lihat di sini berita apa saja yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Seperti biasa saya ditemani oleh atau disupport oleh aplikasi ya yang namanya MEFX Apps ya. Aplikasi yang dimiliki oleh pialang MEFX atau Monek Invisible Futures ya. Ini adalah aplikasi yang membantu menganalisa ya dengan memberikan signal-signal trading ya. Kita lihat di sini untuk pagi hari ini saya dapatkan signal di pukul 9 lebih 34 ya. Dari aplikasi MEFX Apps saya akan coba ambil di pasangan mata uang dolar-yen ya. Ini cukup menarik ini ya pergerakan untuk dolar-yen ini ya. Karena bisa kita manfaatkan ya. Saya lihat ada pergerakan pembalikan ya setelah kemarin sempat mengalami tekanan penurunan ya. Kita perhatikan di sini sekarang ada di 147.74 ya. Kita lihat di sini signal untuk potensi beli ya untuk pagi hari ini dengan target di 147.90 ya. Kemudian untuk stop loss ada di 147.15 ya. Oke saya rasa masih bisa dimanfaatkan untuk pagi hari ini di pasangan mata uang dolar-yen ya. Oke seperti biasa saya gunakan 10% ya dari equity kita yaitu adalah sekitar 500 dolar ya. Atau senilai dengan pemakaian lotnya 0.5 ya. Jadi saya pakai untuk money managementnya untuk pemakaian lotnya adalah 10% dari equity ya. Kemudian kita coba ambil untuk posisinya dengan baik ya. Kemudian saya akan ikuti signal yang diberikan dengan pemakaian take profit ya di 147.90 ya. Kemudian untuk stop loss ada di area 147.15. Oke sudah terpasang. Kemudian dari commodity gold apakah ada signal untuk pagi hari ini. Foto-nya ini masih belum ya untuk commodity gold dari signal aplikasi MEFX Apps. Oke saya akan coba ambil signal pagi hari ini ya. Saya akan coba melanjutkan penurunan kemarin ya. Ini karena masih ada di bawah EMA 20 ini ya. Menunjukkan adanya tren penurunan kembali ya dengan target di area support di 2001 ya. Oke seperti biasa saya akan memanfaatkan target untuk goal ya. Ini kurang lebih sekitar 5 pip ya untuk pergerakan daily harian ya. Dan saya coba akan ubah untuk pemakaian lotnya ya. Karena teman-teman semua jadi harus diketahui bagaimana antara produk ini berbeda ya. Jadi jangan disamakan dengan misalnya pemakaian lotnya sekian sama ya. Jadi ada perhitungan yang berbeda dari perhitungan pipsnya ya. Ini antara commodity atau forex, indeks saham itu berbeda. Ini yang perlu harus benar-benar dipahami ya. Oke saya akan coba ambil di sini. Kemudian risk reward ratio kita gunakan 1 banding 1 ya. Jadi sekitar 5 pip ini ya untuk pergerakannya. Oke signal tersebut tentunya mewakili untuk commodity ya. Kemudian untuk indeks saham. Indeks saham, sementara kita hold dulu ya. Ini masih tersisa 3 posisi dengan strategi averaging ya. Oke demikian untuk pagi hari ini ya. Signal pagi kita. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti signal ini ya. Kembali saya ingatkan disclaimer on ya. Apapun hasilnya, ini juga menjadi tanggung jawab penuh bagi teman-teman semua ya. Karena di dalam berjangan berjangka selalu memiliki peluang dan resiko yang sama besar ya. Apa yang kita berikan ini bersifat referensi ya. Ini yang perlu diingat. Oke demikian untuk sinyal pagi kita ya untuk hari ini. Kemudian kita berlanjut kepada review pergerakan market kemarin ya. Dan kemudian juga peluang di hari ini ya. Oke kita awali dari pergerakan di pasangan mata uang euro ya. Kita lihat kemarin euro sempat mengalami kenaikan ya. Sempat mencapai harga di 1,0930 ya ini ya. Walaupun akhirnya ditutup kembali turun ya di bawah garis EMA20 ya. Ini menunjukkan bahwa masih tertahan ya di area di bawah EMA20 ya. Ini menunjukkan masih ada potensi untuk tren penurunan ya. Di waspadai untuk level support terdekat ada di 1,0841 ya untuk sementara ya. Kita lihat di sini untuk beritanya ya bagaimana rilis PMI Suna Euro kemarin membuat euro dolar sempat naik sebetulnya 31 pip ya di level 1,0884 ya. Pada perdagangan di hari Rabu. Laporan PMI Manufaktur dan Jasa yang dirilis sebenarnya bervariasi ya. Ada yang naik ada yang turun tetapi jika digabungkan PMI Composite mengalami kenaikan sebesar 47,9 lebih tinggi dari bulan Desember 47,6 ya. Ini yang mengakibatkan pergerakan euro kemarin sempat mengalami kenaikan bahkan melewati garis EMA20 ya ini. Pada rilis data tersebut euro dolar sempat naik ke 1,0932 sebelum akhirnya terpangkas setelah PMI di Amerika Serikat menunjukkan kenaikan yang lebih tajam bahkan sektor manufaktur kembali berekspansi. Pada perdagangan di pagi hari ini diperkirakan sentimen negatif dari data Amerika Serikat masih akan membayangi euro dolar ya. Jadi ada peluang untuk kembali turun ya atau trend beris di market Asia pagi hari ini untuk pasangan mata uang euro dolar. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang Monsterling ya. Monsterling kemarin juga sempat mengalami kenaikan dan ditutup di atas EMA20 walaupun belum secara fix ya menunjukkan adanya formasi untuk trend bullish. Kita lihat untuk hari ini daily ya tentunya bila ditutup kembali di atas EMA20 ini menunjukkan adanya formasi untuk kenaikannya ya. Pergerakan mata uang ini juga sama dengan euro ya sebab PMI di Inggris juga menunjukkan kenaikan. Monsterling sempat naik di 1,2774 sebelum terpangkas dan menutup perdagangan di 1,2725 ya. Data yang dirilis dari Inggris menunjukkan PMI jasa naik 53,8 lebih tinggi daripada bulan Desember ya. Meskipun demikian, Monsterling dolar kini kembali dibayangi sentimen negatif sebab PMI di Amerika Serikat juga menunjukkan kenaikan bahkan lebih tinggi ya. Jadi market Asia ini belum merasakan imbas ya dari kenaikan PMI Amerika Serikat di sesi Amerika ya. Ini tentunya akan memberikan tekanan ya untuk mata uang Monsterling ya seperti yang dialami oleh mata uang euro diperkirakan di pagi hari ini ya. Ada perkirakan penurunan ya atau trend Paris untuk mata uang Monsterling di pagi hari ini. Kemudian kita lanjut untuk pergerakan di pasangan mata uang dolar yen ya ya dolar yen. Dolar yen kemarin sempat mengalami tekanan penurunan ya atau alias menguat ya. Ini setelah kemarin ditutup sedikit mengalami kenaikan ya. Meskipun PMI Amerika Serikat memberikan kejutan tetapi dolar yen malah sempat turun ya sebesar 85 bit di 147,51 ya pada pedangan di hari Rabu kemarin. Pergerakan sebut menunjukkan yen sedang perkasa sebab pelaku pasar melihat adanya peluang Bank Sentral Jepang atau BOC akan menaikkan suku bunga pada bulan April nanti ya. Pada selasa lalu BOC masih mempertahankan suku bunga negatifnya 0,1 persen ya sesuai dengan proyeksi dan belum ada indikasi kapan akan dinaikkan. Namun BOC juga mulai menunjukkan optimisme target stabilitas inflasi bisa tersapai ya. Melihat hal tersebut tentunya dolar yen masih akan dibayangi sentimen negatif pada perdagangan di sesi Asia ya. Jadi masih ada peluang untuk kenaikan alias melemah ya untuk yen di pagi hari ini ya. Level tentunya kita harus perhatikan di pas padai untuk menembus kembali di level 148 ya. Ini untuk hari ini. Kembali kita lihat untuk pergerakan di indeks saham Nikke ya. Untuk saham Nikke kita perhatikan kembali melanjutkan penurunannya setelah mencapai harga tertingginya dalam 24 tahun terakhir ya. Ini dalam 3 hari beruntun ini terjadi penurunan yang merupakan salah satunya adanya profit taking ya yang diambil oleh para investor ya. Bagaimana Nikke turun 2 hari beruntun ya setelah mengakhiri perdagangan di hari Rabu kemarin di level 36.290 dibandingkan penutupan perdagangan selasa Nikke sempat turun sebesar 185 indeks poin. Nikke mendapatkan sentimen negatif dari ekspetasi kenaikan suku bunga BOJ ya. Bagaimana profit taking pun menerpa melihat posisi di level tertinggi dalam 34 tahun terakhir ya. Selain ini rilis PMI Amerika Serikat membuat probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed pada bulan Maret menurun ya. Hal tersebut tentunya akan menjadi sentimen negatif pada perdagangan di hari ini. Jadi kita juga memperhatikan bagaimana pergerakan peluang untuk pemangkasan suku bunga Amerika Serikat di bulan Maret ya. Ini kemarin juga sempat mengalami naik turun ya. Yang sempat mencapai di 70 persen ya. Yang memiliki peluang cukup besar untuk memangkas suku bunga di bulan Maret. Kemudian mengalami penurunan kembali bahkan sampai mencapai di 42 persen. Ini yang membuat dolar cukup perkasa ya. Mengalami penguatan ya. Kemudian kita juga melihat saat ini juga kembali mengalami penurunan kembali ya. Walaupun sempat naik sekitar 50 persen ya peluangnya. Sehingga kita lihat bila peluang probabilitas pemangkasan suku bunga itu makin turun ya. Ini tentunya akan memberikan penguatan ya untuk dolar Amerika Serikat. Sehingga apa yang terjadi diperkirakan untuk terjadi penurunan untuk peluangnya. Sehingga dolar diperkirakan hari ini kembali mengalami penguatan ya. Sehingga untuk indeks Nikke diperkirakan cenderung akan melanjutkan penurunannya ya. Oke kita lanjut untuk pergerakan di indeks saham Nikke ya. Setelah indeks Nikke kita lanjut untuk komoditi gold ya. Kita lihat di sini untuk komoditi gold. Bagaimana kemarin sempat tertekan turun kembali ya untuk komoditi gold sampai di level 2015 ya di bawah 2020 ya. Setelah juga karena rilis data processing manager index atau PMI dari Amerika Serikat kemarin malam membuat harga gold berbalik turun. Dan mengakhiri pedagangan Rabu di level 2013 ya. Dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya gold sempat turun sebesar 15,73 dolar ya. Kemudian data dari Amerika Serikat kemarin menunjukkan PMI manufaktur di bulan Januari tumbuh 50,3. Lebih tinggi daripada bulan sebelumnya yaitu 47,9. Artinya PMI manufaktur tersebut secara mengejutkan mengalami ekspansi di atas 50. Sebab forecast ini adalah menunjukkan penurunan di 47,2 alias di bawah 50. PMI jasen juga menambahkan ekspetensi menjadi 52,9 ya dari sebelumnya 51,4. Pas cari rilis tersebut probabilitas pemangkasan suku bunga pada bulan Maret turun menjadi 41 persen sebelumnya hampir 50 persen. Ini dibawahkan justru lebih rendah daripada sebelumnya yang mencapai di 42 persen ya. Sekarang ada di 41 persen ya. Nah ini ya tentunya yang menjadi probabilitas yang lebih rendah lagi. Sehingga makin rendah probabilitas untuk penurunan pemangkasan suku bunga. Ini akan memberikan penguatan kepada dolar Amerika Serikat. Yang kita tahu sekarang ada di level 41 persen, artinya ada penurunan dari kemarin ya yang hampir 50 persen. Sehingga diperkirakan untuk hari ini ya dolar cenderung sedikit mengalami penguatan ya. Dan ini tentunya akan berlimpas kepada commodity gold ya. Yang tentunya akan mendapatkan tekanan. Terutama di sesi Asia pagi hari ini. Kemudian kita lanjut untuk commodity oil ya. Ini bagi teman-teman yang trading di oil ya. Kita perhatikan di sini kembali menembus resisten harga ya. Yang simetri triangle ya. Ini artinya bahwa ada pergerakan untuk kenaikan kembali kondisi market ya. Bagaimana laporan penurunan stok Amerika Serikat yang membuat oil bergerak naik ya. Di level 75.33. Sebelumnya oil sempat menyentuh di 75.82 dolar per barrel ya. Yang merupakan harga tertinggi dalam satu bulan terakhir. Bagaimana Energy Administration Ayo 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 melaporkan stok crude oil pada pekan yang berakhir 19 Januari turun hingga 9,2 juta barrel. Jauh lebih besar daripada forecast 2,2 juta barrel ya. Bila tersebut maka menjadi sentimen positif ya bagi oil pada perdagangan di sesi Asia hari ini ya. Dengan adanya breakout untuk simetri triangle ya dan beberapa berita ya yang terjadi pengurangan untuk stok minyak di Amerika Serikat. Ini membuat harga oil mengalami trend kenaikan ya terutama di market Asia pagi hari ini. Oke setelah kita berita kita berlanjut kepada news berita ya untuk ekonomi hari ini. Kita juga tidak boleh ketinggalan ya. Ini juga merupakan salah satu berita yang perlu harus kita perhatikan ya setiap hari ya. Kita lihat di sini tanggal 25 Januari ya berita apa saja yang menjadi penggerak. Kita perhatikan dari negara mana dan efek beritanya ya. Ya saya mulai di nanti sore pukul 16.30 ya dari negara Jerman. Ini akan mempengaruhi pergerakan matawang euro ya. Ini yang akan melaporkan laporan untuk EVO Business Climate ya. Ini mengalami sedikit penurunan ya dari 86,4 ke 85,2 ya. Kemudian kita lihat di sini pukul 20.15 ini ada beberapa berita-berita yang cukup penting ya untuk nanti malam ya yang menjadi penggerak untuk matawang euro. Bagaimana ICB menetapkan interest rate-nya ya. Ini apakah akan dipangkas ya dipotong atau mungkin akan dipertahan ya untuk suku bunganya. Ini juga akan mempengaruhi pergerakan untuk matawang euro nanti malam ya di pukul 20.15. Dan juga ada laporan untuk deposit facility rate session ya ini. Kemudian dari Amerika Serikat kembali akan melaporkan laporan untuk core durable good order ya. Ini di pukul 20.30 waktu Indonesia Barat ya. Kita lihat ada penurunan dari 0,5 ke 0,3 ya. Bila sesuai dengan forecast tentunya akan memberikan tekanan penurunan untuk dolar Amerika Serikat dan memberikan peluang penaikan untuk commodity goal nanti malam ya. Bila sesuai dengan forecast ya. Kemudian selanjutnya ada initial jobless claim. Kemudian nanti ada juga new home sales ya. Ini yang memiliki impact yang cukup tinggi pukul 22.00 dari Amerika Serikat. Tentang perumahan baru ya. Kemudian yang paling akhir ya. Ada dua pidato dari Presiden ECB ya. Misalnya Legarde berpidato pukul 22.15 yang pertama. Kemudian yang kedua di pukul 23.00 waktu Indonesia Barat ya. Jadi cukup banyak berita yang akan mempengaruhi pergerakan di terutama di matawang euro ya. Dan kemudian kedua adalah di dolar Amerika Serikat ya. Jadi bagi teman-teman yang trading terutama di matawang euro diwaspadai untuk hari ini ya. Ada berita untuk suku bunga dan juga pidato-pidato dari Presiden ECB ya. Misalnya Legarde dua kali ya. Ini yang perlu harus diperhatikan ya. Oke demikian untuk informasi yang menjadi penggerak untuk hari ini ya. Oke sebelum saya jawab untuk di TikTok ya. Ini saya akan memberikan poin penting ya untuk pergerakan di hari ini ya. Kabus 25 Januari 2024 ya. Yang pertama adalah matawang euro dolar berpotensi untuk bergerak volatil ya hari ini. Bagaimana rilis data penting Jerman, Ivo Business ya. Dan bergumum-gumum tingkat suku bunga acuan dari Bank Sentral Eropa atau ECB. Dan dilanjut dengan konferensi pers malam hari ini. Bila data dirilis lebih baik dari dan ECB memberikan pandangan haugis. Maka euro dolar berpeluang menguat ya. Kemudian dolar Amerika Serikat dan harga gold berpeluang bergerak volatil malam hari ini ya. Karena sejumlah data penting seperti advance GDP, employment claim, advance GDP, dan juga core durable good order. Dan juga yang akan dirilis bila data menunjukkan actual yang lebih baik dari perkiraan pasar. Maka gold berpeluang menguat dan dolar Amerika Serikat berpeluang melemah ya. Demikian informasi pergerakan market di hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semua menjadikan trading menjadi lebih mudah. Stay tune terus di channel kita, Monek Surabaya, setiap pagi ya. Pukul 9.30 di acara Morning Market Box. Oke demikian, semoga bisa bermanfaat. Saya Soni Kelaman, undur diri dulu. Sampai ketemu kembali besok di acara dan waktu yang sama. Semoga sukses bagi trading anda hari ini dan selamat pagi. Terima kasih.